Selamat pagi Bapak Ibu Sudara-sudara, ada sebuah lagu anak sekolah minggu yang saya masih kenal sejak puluhan tahun yang lalu. Lagu itu berjudul, Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kita Buat. Adapun lirik lagu tersebut adalah, Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kita Buat. Apa Yang Baik, Apa Yang Jahat. Oleh sebab itulah, jangan berbuat jahat, Tuhan Melihat. Saya menangkap ada dua pesan dari lagu tersebut, yaitu yang pertama, kita perlu mengendalikan diri untuk tidak berbuat jahat. Karena semua orang berada dalam pengawasan mata Tuhan yang maha benar dan kudus. Yang kedua adalah, sebaiknya kita bersyukur karena kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan. Kita ada dalam penjagaan dan pengawasannya sang pemelihara kehidupan. Tetapi kita perlu mengkritisi hal ini, karena dalam Masmur fasal 33 ayat 18 mengatakan, Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita hidup benar di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama kita? Di satu sisi mungkin kita tidak merasa bebas, karena mata Tuhan selalu mengamat-amati perilaku kita. Tetapi di sisi lain, sepertinya Tuhan tidak memberi kebebasan kepada kita untuk memilih. Padahal Tuhan memberi kebebasan kepada kita untuk memilih. Tuhan menghendaki agar kita hidup setia di hadapannya secara mutlak. Karena itu satu-satunya cara untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan adalah, Dengan memiliki kebiasaan untuk melibatkan Tuhan dalam pola pikir, pola tindak dan sikap kita. Menurut cerita tradisional masyarakat Irlandia, Ada suatu keseharian spiritualitas yang dihidupi mereka, Dari pagi sampai menjelang mereka beristirahat di malam hari. Ketika mereka bangun pagi, mereka berdoa, Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau membangunkan kami Untuk membangunkan kehidupan yang berkenan di hadapanmu. Seorang ibu rumah tangga berdoa dengan kerendahan hatinya Sebelum dia menyalakan tunggu perapian di pagi hari. Doainya sebagai berikut, Ya Tuhan, berikanlah aku hati yang mengasihi keluarga ku. Teman-teman, tetangga-tetanggaku, bahkan para lawanku. Di pembaringan sebelum beristirahat malam hari, Mereka berdoa, Ya Tuhan, sekarang aku akan membaringkan tubuhku. Kiranya Engkau lah yang berada di sisi pembaringanku. Rasul Paulus berkirim surat kepada jemaat kota Kolose. Kolose fasal 3 ayat 23, dia mengatakan, Apapun juga yang kamu perbuat, Perbuatlah dengan segenap hatimu, Seperti untuk Tuhan, Dan bukan untuk manusia. Setelah-setelah firman Tuhan ini menantang kita, Untuk hidup dalam dunia modern, Apakah setiap pekerjaan yang kita lakukan, Berada dalam naungan penyertaan Tuhan. Ketika waktu makan, Mencuci pakaian, Berdiskusi dalam pertemuan-pertemuan, Dan banyak pekerjaan yang kita lakukan, Dari pagi sampai menjelang kita beristirahat dalam malam hari, Mari kita ingatkan diri kita, Bahwa apa yang kita lakukan dalam keseharian hidup ini, Kita lakukan untuk Tuhan, Dan dalam kesadaran kehadirannya. Jika demikian bersyukurlah, Karena kita mau bertanggung jawab terhadap iman yang kita miliki dan yakini. Kita bertanggung jawab juga terhadap penyertaan Tuhan, Yang memberi kehidupan kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.